selamat menikmati kembali bersama berbesporang Kusno Al Raja di 27 meter di atas permukaan laut yaitu di datan rendah saat ini tanggal 19 Oktober 2021 yaitu pukul 14.30 disini suhu masih di angka 33 derajat seus padahal masih bukan masih ya padahal saat ini sedang hujan karena ini adalah masih dalam apa itu namanya musim kemarau ya sebetulnya tapi ada hujan Alhamdulillah ada hujan untuk kita petani porang itu sangat berbahagia berkah buat kita dan sementara buat yang sedang apa itu namanya panin jagung katanya waduh oh hujan gitu merupakan sedikit musibah itulah kuasa Allah untuk memberikan berkahnya dan pada siapa yang membutuhkan dan merasa musibah bagi orang yang memang tidak membutuhkan oke untuk kali ini kita akan apa itu namanya membicarakan masalah bibit porang bibit umbi porang ya yang mana kenapa disini masih ada bibit padahal disini sudah banyak yang tumbuh ya yang tumbuh dan sudah bertunas dua kemudian seperti itu juga banyak akan tetapi kenapa ini masih ada bibit ya karena disini memang belum selesai untuk penanaman belum belum ketutup yang disini jadi ini kenapa ada disini karena ini adalah kita pasokan dari om saya ya yang ada di daerah malahayu kenapa ini dipasok kesini karena beliau lahannya belum siap lahannya belum siap akan tetapi apa itu namanya bibitnya sudah sudah bertunas seperti ini sudah bertunas seperti ini dan bahkan ini lebih panjang dan sudah berakar apalagi itu yang saya tanam kembali itu sudah akarnya panjang-panjang banget sementara bibit yang bagus untuk ditanam dan untuk menghasilkan produk yang bagus yaitu ketika masih bertunas pendek ya ya paling tidak semacam ini yang sudah semacam ini ini sebentar lagi kelewat karena apa karena ketika ini terlalu panjang bertunas apalagi sampai keluar daun sebelum ditanam ini nanti akan kalau kita tanam pun akan tidak sama bagusnya dengan yang seperti gampangnya tunas masih pendek seperti ini 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 bagus kalau kita tanam ini akan apa itu pertumbuhannya bagus beda dengan yang sudah panjang apalagi sudah berakar seperti ini ini sudah panjang belum kita masukkan ke tanah kemudian sudah berakar dan se apa kasusnya nanti akan seperti ini ini contoh ini kesininya akan menjadi kurus kering ya ini jadi nanti tidak akan seperti ini karena ini tidak menemukan tanah tapi ketika seperti ini tadi mana oke ini ketika nanti tidak tumbuh kemudian langsung ada tanah akar tumbuh kemudian ketemu tanah nanti ini akan lebih bagus lebih gemuk ya lebih gemuk oke itulah tadi jadi yang bagus untuk ditanam yaitu tunas-tunas yang masih seperti ini ini artinya dari yang bagus itu ada yang terbagus ya ini seperti ini bagus ditanam yang ini pun memang bisa tapi tidak terbagus ya tidak terbagus oke jadi seperti itu jadi jangan sampai terlalu panjang tidak ditanam apalagi sampai keluar daun nah itu ya nanti dinamukannya ker kuda ya ker kuda ini oke dan disini nanti kita akan bicarakan beberapa karakter bibit yang bagus dan yang tidak bagus itu tadi diantaranya penanaman yang bagus yaitu disaat tunas masih belum begitu panjang apalagi sudah berakar seperti itu itu harus cepat ditanam maka kenapa ini dikesinikan dilimpahkan ke saya karena disana belum siap untuk dipoli bag kayaknya mungkin terlalu banyak akhirnya sudahlah nanti ini buat om raja saja ya gitu ditanam sama om raja saja beliau bilang seperti itu karena kalau nanti ini dibiarkan disana termasuknya nanti akan kurang bagus ya kurang bagus makanya lebih baik dilimpahkan ke om raja dan beliau tidak jadi menanam ya ini sudah seperti ini rata-rata rata-rata sudah bertunas panjang oke kita lanjut untuk berikutnya yaitu tadi ada kita hormatin suara azan dulu ya azan asar maka saya stop dulu maka kemudian kita akan lanjut dengan pembicaraan kita yaitu tadi masalah bibit yang bagus dan yang tidak bagus karena bibit itu ada yang bagus dan tidak bagus ya tadi saya sebutkan atau saya katakan tadi yaitu ketika penanaman yang bagus yang seperti apa walaupun tumbuh akan tetapi yang bagus itu yang seperti apa tadi sudah kita jelaskan mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga mohon maaf buat para master kalau memang saya salah oke dan untuk yang berikutnya yaitu kita akan bicarakan masalah bibit yang kurang bagus dalam arti karakter bibitnya ya bukan penanamannya oke seperti ini jadi kadang-kadang orang seneng ya dengan ada katanya ini saya punya banyak satu bibit banyak tunas gitu ya seperti ini contohnya ini banyak banget tunasnya ya dan saya katakan ini adalah bibit jelek oke ya saya katakan ini bibit jelek untuk para master tolong dikaji kemudian istilahnya kalau memang ada pendapat lain tolong di kolom komentar oke saya siap untuk berargumen ini juga kurang bagus sebetulnya untuk yang bagus itu adalah yang normal adalah orang itu bertunas satu ini yang normal dan ketika yang bertunas banyak seperti ini adalah ini adalah bibit yang terkendala di dalamnya oke terus yang seperti ini ini ada masih mending ya ini adalah masih bisa dikatakan bagus karena tunas-tunas yang lainnya adalah tidak kurus dan tunas tengahnya juga tidak begitu kurus ya jadi ini seimbang akan tetapi nanti memang kita perlu perbedaannya di dalam istilahnya pengumbiannya itu untuk satu tunas dan banyak tunas kalau kita bandingkan dengan sama-sama bibit besarnya bibit itu nanti akan ada perbedaan yaitu tetap yang bertunas banyak akan berumbi kecil ya kemudian yang untuk yang ini ini sangatlah tidak bagus ketika ini kita tanam nanti akan bertunas kerdil-kerdil tidak bagus dan untuk apa istilahnya pengumbian untuk produksi ini tidak masuk karena ini nanti akan kecil-kecil maka ketika kita tanam dalam dalam bedengan dalam kebun ketika ada salah satu atau beberapa dalam kebun kita yang bertunas kerdil maka kita saling bertanya apa penyebabnya kadang-kadang apakah unsur haratanah dan sebagainya padahal yang lain adalah bagus nah itulah tadi seperti tadi yaitu diantaranya bibit yang tidak bagus yang seperti tadi nah contoh semacam ini ini kerdil dan ini kita harapkan tunas kedua jika tunas kedua ini bagus nanti ini akan kita biarkan tapi kalau tunas kedua pun kerdil akan saya ganti akan saya ganti semacam itu ini sementara yang lainnya adalah normal kenapa ini seperti itu nah ini adalah mungkin penyebabnya adalah dari unsur bibit seperti tadi bahkan yang saya tadi perlihatkan yang kecil-kecil itu yang banyak itu itu akan lebih jelek lagi itu akan lebih kecil-kecil lagi seperti itu jadi mari kita bandingkan semacam ini ini adalah besarnya besar bibit itu tidak lebih besar dari yang ini tuh akan tetapi ini adalah bertunas gendut gendut ya gendut dibandingkan yang ini ini tunasnya kurus dan kecil ini tidak normal ini besar kita bandingkan dengan yang kecil ini tunasnya jauh nah ini bagus dan yang ini tidak bagus ini kalaupun kita tanam nanti akan tidak seimbang antara bibit yang kita tanam dengan tunas yang tumbuh ataupun batang yang ada yang tumbuh ini kita bandingkan dengan yang ini saja kecil akan tetapi ini adalah bertunas gendut maka yang seperti ini ini adalah bibit jelek kita harus pisahkan ya pisahkan ada beberapa yang termasuk kategori nanti saya bilang bibit yang tidak layak ditanam seperti ini ini tidak bagus ini tidak gembira saya punya banyak tunas begini karena ini adalah jelek ini adalah dari umbi tapi hasilnya juga seperti ini kerdil maka dia akan berikutnya juga akan kerdil seperti ini ini sudah tidak bisa ini lebih baik dibelah-belah kalau dibelah-belah kemungkinan nanti ada apa itu namanya regenerasi yang bagus ya oke seperti itu saja untuk kita saat ini maka kita juga harus memahami seperti apa bibit-bibit yang layak kita tanam dan nantinya akan tidak mengecewakan kita seperti ini ini juga tidak bagus lihat lihat ini sebesar ini tunasnya seperti katak mini ya seperti katak mini ya seperti katak mini jika kita bandingkan dengan tunas yang ada di katak ini ini katak isi seratus masih mendingan ini dibanding ini tapi ini banyak nah ini termasuk nanti dipecah gak boleh seperti ini ini gak bagus nanti banyak ini tumbuhnya kayak apa itu namanya kami jarak atau serai ya oke seperti itu saja untuk kali ini kita hanya membicarakan kualitas bibit yang bagus dan penanaman yang bagus kapan artinya dalam sifat penunasan ya jadi artinya tunas yang seperti apa yang bagus untuk ditanam seperti inikah seperti inikah gitu ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah